Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya mau coba Jabarkan perawatan saya Kaitannya dengan kacar saya yang baru masuk kemarin teman-teman Yang tak konfirmasi bahwasannya 500 ribu full set Burung juga belum bunyi Sampai detik ini pun Ini termasuk hari ketiga Dari pengamatan saya loh ya Dari pengamatan saya karena tadi Pagi saya ada di rumah Siangnya tadi sempat keluar bentar Saya gak tau siangnya tadi mau bunyi apa enggak Saya gak denger ya Dari pengamatan saya Dalam kapasitas saya dia belum bunyi Kalau ini suaranya yang lokal bro ya Ini yang lokal Nah ya Cik Kita turunin dulu burungnya Biar gak ada dustan antara kau dan aku Oke Kita coba buka burung ini teman-teman ya Tapi di atas saya ini ada kacar teman-teman ya Barangkali mau merangsang Harapannya itu teman-teman Oh bulunya jatuh Bulu halus jatuh Bulu halus jatuh teman-teman Ayo no Temu ini gak gue no Ayo no 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 Kayak burung resah Bismillah aja moga-moga Siapa tau mau bunyi ya Bismillah Buah bun tuti uwe lah eh bro Ekornya juga jelek Ekornya jelek banget ini Sayap Juga begitu Syukur-syukur kalau dia mau mabung Bukan mau ngajar Alhamdulillah Bisa jadi ini kan burung Bisa jadi loh ya Bisa jadi Bulu jatuh mabung juga Jadi begini teman-teman ya Langsung ke penjabaran saja ya Jadi intinya begini Burung ini Take over pertama kali Itu langsung nanti teman-teman Jadi belinya burung ini memang Sekitar jam 9 malam 9 malam setengah 10 jam Ya sekitar itulah Antara jam setengah 9 jam Kewon Malam-malam tak pantau Kebetulan Nyampe rumah Burung ini langsung take over Langsung tak mandikan Masuk kerambah Seperti halnya saya take over Burung-burung kacer saya Pada umumnya Seperti itu Terus selama burung Dalam kerambah Extra fooding Semua mau ke paras mana Dan kebetulan juga Di rumah saya Extra foodingnya Ulat-uletan Itu komplit Ada UJ Ada UH Ada UK Ada jangkrik Jadi semua tak kasih Tak kasih kan ke Ini burung gitu loh Alhamdulillah Dan ternyata burung ini Juga dimakan semua gitu loh Belum potong Engga pelah begitu Terus padinya Masih saya mandikan juga Padinya tak mandikan Cuman sorenya Peles sampai hari ini Tadi burung ini Masih belum tak mandikan Tingkah Semacam burung Ya kadang-kadang Kadang-kadang burung ini Tak amat ini Kadang-kadang burung ini jina Masih saya jina Saya jina Seanteng lah Kadang-kadang nanti gelabakan sendiri Jadi kayak burung tertekan Kayak burung Stres-stres Tidak jelas lah Intinya begitu burung ini Tidak jelas lah Tidak bingung Tidak bingung Setiap pergerakan Bingung Lohan bro Lohan Tidak bingung Tidak bingung Tidak bingung Ya apa Mana ini ya Terus burung ini Untuk daily hariannya Yang masuk pada Pola rawatan sehat Pola rawatan sehat Yaitu jangkrik Pagi 5 Suri 5 Dan harian burung ini Masih dominan Tak puluh krodong Cuman masalah tempat Ya memang Untuk kedepannya Nanti juga Pas tak tindak pindah Tindak pindah Itu gunanya Buat apa Karena menurut Prediksi saya Saya sebagai orang Yang merawatnya Prediksi saya Burung ini gagal mabung Prediksi saya Burung ini Semacam Burung yang Kapan hari sempat mabung Terus berhenti Bisa jadi Bisa jadi Ini cuma Prediksi saja Maka dari itu Harapannya Disini Kalau rawatan daily harian Tetap daily Rawatan sehat Cuman kalau Di dalam rumahnya Nanti Ini burung Tak pindah-pindah Mungkin saya terapkan Modul 4 hari 5 hari Tindak tempat Tindak tempat Tindak tempat Ini kebetulan Tempatnya memang Di atas lemari Di atas lemari Sebelai kacer ini Sebelai kacer ini Dan Kalau gak tau Kenapa ini Ada bulu yang jatuh Bulu halus Tapi cuma Cuma berapa Cuma berapa Ini Itu akibahan Teman-teman Tapi bulu halus Teman-teman Saya masih belum bisa Mantep Karena cuma bulu halus Yang jatuh Ya Moga aja Burung ini Nanti magung Setelah magung Beres magung Burung ini bisa Segera kondisi Itu aja di harapan saya Kalau burung kacer Kondisi Enak Denger suara kacer Ini Bunyi Ini Bunyi Ini burung Berarti Tidak kondisi Dalam Sebab Dia terpekan Atau Apa ya Semacam Gagal magung Itu juga Dia bisa jadi Pengaruh itu juga Dia merasa badannya Gak enak Bisa jadi Ya semua itu Prediksi teman-teman Yang jelas Belum ini Sama sekali Cuma Kalau di track Gimana Ya Kemungkinan Kalau di track Kalau lihat dari Desain Apa Gelagat-gelagatnya Burung ini Kayaknya Terpemal Kalau di track Maksa bunyi Menurut saya Menurut saya Cuma Masa mau di track Masa mau di track Aku itu Sebenarnya Kadang-kadang Kalau gak umes Nunggu burung Terlalu lama Jadi tak track Kadang-kadang Mungkin itu Tak umes Soal itu Apa Coba di track Atau Kita juga gak tau Saatnya Ini bisa Ada respon Langsung Ngorek Ini Saya Tidak ada Settingan Settingan Oh Oh mau belum alhamdulillah yes yes mawez berarti mau oke 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 weh takutupai yes syukur-syukur kamu tipikal burung yang bisu ya yang bisu dirumah gak mau bunyi dirumah tuh malah itu sindadi kalau mau mbak dong ya bentar 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 Alhamdulillah teman-teman ya dia respon malahan di track malah malah langsung respon dia cuman belum bunyi lho bro sendirian itu gak bunyi ya kembali lagi seperti yang pernah saya sampaikan temen-temen ya bahwasannya kaseng-kaseng itu ada tipikal kacer yang hariannya itu dia memang bisu gak bunyi tapi bunyinya itu kalau pas ditempel di track di track atau lihat musuh anggaplah begitu mau bunyi ini tadi responnya kok langsung gitu ngeliat gelagatnya dia kayak burung yang gak tenang kayak burung yang risau tapi ketika lihat lawan dia langsung dia langsung Alhamdulillah muka-muka aja ini tipikal burung yang saya cari muka-muka lho bagi naras cari tipikal burung yang kayak gimana ya selama ini keluar masuk keluar masuk keluar masuk harapan saya saya ingin punya burung yang dimana burung itu harian dominan diam aja dominan itu sendiri ya intinya hampir sama kayak si tijenar harapan saya begitu yang tidak terlalu benajor di rumah tidak terlalu on dirumah tapi ketika lihat lawan dia respon harapan saya begitu saya ingin punya kacer ya kayak gitu ya sejauh ini belum belum pernah apa ya belum pernah punya ya pernah punya dulu bro ya dulu itu bener-bener tipikannya seperti itu kalau di track aja dia ada ada lawan dia baru respon ya itu lanjut ke masalah rawatan dailynya burung ini temen-temen ya jadi sampai ke sini sampai ke sampai sekarang ini burung ini masih dengan rawatan sehat masih burung meko-neko karena saya masih berusaha fokus pada titik mabungnya dia semoga dia bisa segera mabung jadi kita rawat seperti si biakala di otak jemur di otak mandikan juga istirahat mudik pagi sore pagi sore seperti itu jadi bulu ini kita anggap seperti burung yang tidak sedang mabung atau tidak sedang memasuki masalah-masalah maksudnya kita anggap seperti burung yang apa ya karena saya juga memponis burung ini gagal mabung benar-benar sudah tak ponis burung ini gagal mabung ya tak rawat seperti si biakala kecuali kalau burung ini belum tak ponis ya saya memponisnya dari apa ya dari prediksi itu tadi ekor yang nyeret sayap yang tidak karu-karuan nyeret tua juga makanya tak prediksi ini semacam gagal mabung kita rawat seperti si biakala nah nanti kalau burung ini sudah sudah rontok burung ini benar masuk bisa dikatakan masuk proses mabung ya burung ini ya mungkin pertama kali ya jelas ya Pak belum kodok ya Pak belum kodok tak nolkan burung mungkin karena kacar itu domingan saya ngerawat untuk mabungnya itu memang pakai nole F dulu walaupun nanti itu ujungnya tidak semuanya Pak nole F itu ujungnya karena tidak semua kacar di nole F mabung tidak burung karena ada kacar yang mabungnya itu dirawat seperti si biakala dia mabung yang enak-enak aja kalau di nolkan itu dia tidak jatuh lagi burungnya kan begitu ada ya seperti itu ya saya rasa setan awal pasti pakai nole F ya jadi gitu teman-teman ya kaitannya dengan video lalu ini tentang rawatan burung ini untuk daya sehat saya seperti apa kalian bisa cek video saya yang lainnya dari di sehatku murung-murung setiap hari jangkrik pagi sore mandi tiga hari sekali ya ini saya tidak pernah neko-neko harian full produk cuma bedanya untuk burung ini nanti tempatannya tapi yang tiga wajar ya semuanya juga ini semoga mengembangkan semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang menjadikan kita